Sahabat Hikmah, lain lagi cerita yang dijalani oleh Pak Adi untuk mencari nafkah. Lewat hewan sawah seperti tutut, ternyata bisa menjadi ladang berkah dan sumber rejeki. Pria 60 tahun warga kampung Bonceret, desa Cibinong Hilir, Cianjur ini sudah selama 15 tahun terakhir menafkahi keluarganya dengan berjuaran tutut. Setiap hari Adi dibantu anak bungsunya pergi ke sawah atau danau di sekitar rumahnya untuk mencari tutut atau biasa disebut juga keong sawah. Kegiatan mencari tutut di sawah terlihat menyenangkan, terutama bagi anak-anak kecil. Padahal kenyataannya pekerjaan ini mengandung bahaya dan resiko. Airnya besar, banyak orang. Adi tidak punya pilihan lain. Bapak dari lima anak ini mau tidak mau melakoni pekerjaan yang cukup beresiko untuk bertahan hidup karena tiadanya keterampilan yang memadai. Mencari tutut dengan tangan kosong dari satu pematang ke pematang sawah lainnya, Adi selalu berharap bisa membawa pulang tutut sebanyak-banyaknya untuk dijual. Sepuluh, paling banyak lima bungkus. Namun butuh perjuangan bagi Adi dan anaknya untuk bisa mengumpulkan tutut sawah. Menangkap tutut nyatanya tidak semudah yang dibayangkan. Ada saja kendala yang dihadapi di lapangan. Tutut yang sudah dikumpulkan dengan susah payah pun kadang lepas dari genggaman. Ujian kesabaran bagi Adi dalam bekerja memang luar biasa. Tapi Adi menjalaninya hari demi hari dengan ikhlas tanpa mengeluh. Setelah dirasa cukup, tutut hasil tangkapannya bersama si bungsu diwadahi dalam ember. Lalu dibawa pulang ke rumah untuk dimasak sebelum nantinya dicual. Terkadang, Adi juga mencari tutut atas dasar pesanan pelanggan. Sesampainya di rumah, Adi beserta istrinya Komariah bersiap mengolah tutut-tutut hasil tangkapannya tadi. Pertama, cuci bersih tutut yang sudah didapat. Kemudian, masukkan ke dalam panci dan direbus hingga matang. Kalau sudah matang, air rebusan tersebut dipisahkan. Lalu dituang ke dalam botol. Oleh sebagian orang, air rebusan tutut sering dikonsumsi sebagai jamu atau herbal. Sehingga bisa dijual secara terpisah. Proses berikutnya, bumbu ini dicampur dengan tutut yang sudah matang. Tutut yang sudah dicampur dengan bumbu, lalu didinginkan. Kalau sudah, barulah dikemas ke dalam kantong dan siap untuk dicual. Tak jarang ada pembeli atau pelanggan yang datang ke rumah Adi mengambil pesanannya. Maaf, saya mau ambil air tutut buat jamu. Ini. Rp. 50.000. Baik tutut matang maupun jamu rebusannya. Ya, buat jamu rebusannya. Buat selain enak, itu kan buat obat juga, obat juga bisa. Buat liver, itu bisa. Tadi beli tiga. Selain gurih, enak, itu kan. Kalah lah masakan biasa-biasa mah gitu. Apalagi di restoran belum pernah. Yang ini enak, ini gitu kan. Beginilah Adi berjuang setiap harinya demi keluarga. Berjalan kaki sembari menjajahkan tutut dari kampung ke kampung. Tutut matang yang sudah dikemas dalam bungkusan-bungkusan plastik itu, dijual dengan harga yang ramah di kantong warga pingkiran. Satu bungkusnya Rp. 5.000. Meski dijual dengan harga terjangkau, bukan berarti Adi mudah mendapatkan pembeli. Berjalan kaki berkilo-kilo jauhnya, kadang dalam kondisi perut belum terisi, menguras fisik Adi dan membuatnya kelelahan. Sementara tutut belum berhasil terjual satu bungkus pun. Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Nggak ada yang membeli. Kesulitan dalam menjual tutut tak jarang membuat Adi pulang dengan tangan hampa. Tutut yang dijualnya dengan harga murah itu pun, kadang masih dianggap kemahalan oleh calon pembelinya. Penghasilannya dari berjualan tutut pun tidak menentu. Jika hanya menggantungkan hidupnya dari jualan tutut, bisa jadi kehidupan keluarganya sangat kekurangan. Karena pendapatan dari tutut yang pas-pasan. Gatang tuh, kadang-kadang 20, kadang-kadang 30. Dicekap. Ya, dicukupi. Cukup lah cukup, dicukupin aja. Sulitan hidup. Kadang-kadang ada makan, ada yang nggak. Tapi hal itu tidak lantas mematahkan semangatnya bekerja. Apapun yang terjadi, Adi masih bersyukur lantara tutut dagangannya yang tidak laku masih bisa dibawa pulang dan dimasak. Dan keesokan harinya, Adi tidak perlu lagi untuk mencarinya. Dimakan. Kekeluarga. Bagi Adi dan Komaria, bisa makan saja sudah sangat disyukuri. Besar kecilnya rezeki yang mereka terima, selalu dianggap berkah dan nikmat luar biasa dari Allah SWT. Agar bisa menyambung hidup, Adi dan Komaria harus melakukan pekerjaan tambahan. Apalagi mereka juga butuh biaya untuk kebutuhan sekolah anak-anak mereka. Beruntung selama ini, ada tetangga yang membutuhkan tenaga mereka untuk mengurus atau merawat kambing-kambingnya. Setiap hari, Komaria pergi ke kebun yang banyak ditumbuhi rumput untuk mencari pakan bagi sembilan ekor kambing yang menjadi tanggung jawabnya. Sudah lama, ada sepuluh tahun. Mencari kambing, ada rumput, nyukur, ngemanin, malam, makan, sudah. Mengurus begitu banyak kambing tentu bukanlah hal yang gampang. Banyak kesulitan ditemui Komaria dan Adi dalam pekerjaan ini. Namun, berkat ketelatenan dan ketekunan mereka, kambing-kambing itu bisa terurus dengan baik. Kalau rumput, lagi musim kemarau, sesak. Kalau hujan, kalau hujan lari terus. Nggak ada hujan, nggak ada hujan, kalau musim kemarau, sulit selalu rumput. Namun Komaria dan Adi mesti bersabar menunggu upah mereka yang tidak diberikan secara langsung. Penghasilannya setahun sekali. Kalau dibuat kambingnya, dibagi dulu. Adi dan Komaria berprinsip bahwa berikhtiar dan bekerja keras saja tidak cukup. Di usia mereka yang menjelang senjak, mereka makin banyak meluangkan waktu untuk beribadah. Karena Allah SWT satu-satunya tempat pertolongan dari segala kesusahan. saya ingin sehat. Dan sehat-sehat semuanya. Di warga, saya ingin sehat. Saya ingin sehat. Saya ingin sehat. Tukup kita. Sahabat Hikmah, ketika kita telah berusaha sesuai dengan yang diatur oleh Allah SWT, tidak melampaui batas-batas yang diharamkan olehnya, maka tidak boleh gengsi terhadap usaha yang sedang kita jalani itu. Yang kita fikirkan bukan penilaian manusia, tapi bagaimana rida Allah SWT, Nabi SAW ketika di Mekah dulu, sebelum menjadi seorang pedagang, mengembala kambing milik orang-orang Mekah. Dan dengan sangat tawadu, Nabi setelah menjadi seorang pemimpin di Madinah, berkata kepada para sahabatnya, aku dulu mengembala kambing untuk penduduk Mekah dengan upah yang sangat sedikit. Subhanallah, mengembala kambing di mata manusia sangat remeh. Tetapi, di situ ada kesabaran yang luar biasa. Di situ ada keterampilan menghimpun karena kambing, suka berpencar. Sebab Allah SWT bukan melihat dari jenis pekerjaan bukan, tapi Allah SWT melihat bagaimana kesungguhan hamba-hambanya. Menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.